Intro Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kanan ini Hadis yang ke-16 Bahwa sehingga kita dihajikan Harus bisa menjaga sempat amarah Jangan menjadikan orang yang tidak berangkat Dila taktok warah karjana Dila taktok jadilah kamu orang yang tidak terlalu Gampang marah Sebab kalau kita sudah bisa menjaga sempat amarah Warah karjana Maka Allah akan memberikan syugahnya kepada kita Di hadis yang dikatakan Dari Abu Khayro Dan juga hadis yang berat Tambah di bangun orang muslim Anak rujudan kuala di Nabi SAW Ada seorang pemuda Bahwasannya Seorang pemuda ini mendatangi baginda Rasul dengan tujuan Memohon kehadirah Rasul Meminta baginda Rasul Supaya diberikan wasi Wasi yang ini Kalimat-kalimat Yang bisa Memanfaat bagi dirinya Untuk bekal ia beripadah kepada Allah Lalu bagaimana jawaban Rasul Jadi seorang pemuda inti Minta nasihat kepada Rasul Bahwasannya diberikan nasihat Oleh baginda Rasul Tidak serta-merta Sohabat ini diberikan Langsung nasihat Bahkan baginda Rasul Hanya menjawab La tagdog Janganlah kamu menjadi orang yang Gampang pemarah Farud dada miroran Pemuda ini juga sama Tidak cukup satu kali Ya Rasul Berwasiatlah kamu kepada saya Supaya kehidupan saya Benar-benar bermanfaat Bisa menjadi bekal saya Menghadap Allah Dengan dipergunakan Untuk ibadah Jawaban Rasul Bagaimana Kola la tagdog Baginda Rasul Tetap menjawab Pada pendiriannya La tagdog Janganlah kamu Menjadi orang yang Gampang pemarah Nah hadis ini Diwayatkan oleh Imam Bukhari Lalu yang dimaksud Pemuda disini siapa Ada satu pendapat Yang dimaksud dengan Laki-laki yang mendatangi Rasulullah ini Memohon Tausiah Agar supaya Diberikan wasiat Satu pendapat Disebut Sohabat yang bernamanya Abu Darda Ini berdasarkan Hadis yang diwayatkan oleh Imam Ada sebagian pendapat Yang mengatakan Bahwasannya Seorang pemuda ini Adalah Jariyah bin Kudamah Nah oleh karenanya Mengapa kok Rasul Memberikan wasiat Memberikan Nalsihat Kepada seorang Pemuda ini Hanya dengan Jawaban La tagdog Jangan menjadi orang Yang pemarah Sebab kuncinya Kalau seandainya Kita sudah bisa Mengendalikan Sifat emosi Walakal Jannah Maka surga Akan menghampiri Kita Allah menjanjikan Bagi orang yang Bisa menahan Sifat amarah Maka Allah Maka Allah menjanjikan Dengan surganya Makanya sebaik-baiknya Orang adalah Orang yang bisa Mengendalikan Sifat amarah Manusia punya Sifat amarah Tapi orang yang Gagah Orang yang berani Orang yang bisa Menahan Sifat amarah Nah ketika Seseorang sudah Amarah Coba kita lihat Bahkan Satriwayat Sifat amarah Sifat amarah itu Diciptakan oleh Allah dari Barak api Neraka Bentuknya Barak apikan Merah Kita perhatikan Orang ketika Sedang marah Wajahnya Kelihatan Merah Apalagi Memik wajahnya Orang kulitnya putih Pasti Nampak kelihatan Merah Apa sebabnya Sebab pada Hakikatnya Sifat amarah Diciptakan oleh Allah dari Barak api Neraka Lalu kita Tahu api Dimana-mana Kalahnya Oleh air Nah ketika Seseorang Ketika memuncak Amarahnya Apa yang Ia harus kerjakan Supaya bisa Mengendalikan Sifat emosi Sifat amarah Alangkah Baiknya Baginda Rasul Mengajukan Kepada kita Ketika kita Sedang emosi Maka Maka Hendak-hendak Kita ngambil Air Wudu Apa sebabnya Sebab Nisayat Dengan Barokah Wudu Kita Kita Akan Bisa Mengendalikan Sifat Emosi Lalu Yang kedua Seseorang Ketika Emosi Posisi Dalam Keadaan Berdiri Maka Baginda Kok Kok Ternyata Masih Emosi Ada Sungai Renang Kalau Pulang Dari Renang Masih Emosi Pulang Ke rumah Pulang Ke rumah Masih Emosi Ya kita Berjalan-jalan Sebentar Sajal Ini Supaya Kita Ketika Emosi Bisa Mengendalikan Sebab Rumah Tangka Pertemanan Apapun Ketika Kita Sudah Dilanda Emosi Tidak Bisa Menjaga Sifat Emosi Maka Akan Menghasilkan Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oleh Karenanya Rasul Menjawab Pertanyaan Seorang Pemuda Ini Cukup Dengan La Tadob Jangan Menjadi Orang Yang Tempermental Orang Yang Gampang Pemarah Sebab Banyak Orang Yang Ketika Sudah Melanjutkan Ucapan Ucapan Melantukan Ucapan Ucapan Lontaran Kalimat Yang Tidak Bisa Dikendalikan Akhirnya Persahabatan Bisa Bercerai Berai Kemudian Rumah Tangga Ya Berantakan Oleh Karenanya Orang Yang Baik Adalah Orang Yang Bisa Menjaga Sifat Amarah Boleh Kita Marah Tapi Alangkah Baiknya Sifat Amarah Kita Bisa Kita Kendalikan Sebab Pada Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Hal Watak Manusia Itu Ada Empat Macam Ada Orang Yang Pertama Gampang Pemarah Dan Juga Gampang Hilangnya Lalu Yang Kedua Ada Orang Itu Wataknya Sulit Marah Tapi Kalau Giriran Sudah Marah Sulit Juga Hilangnya Ada Orang Yang Wataknya Ketiga Orang Itu Gampang Pemarah Tapi Kalau Sudah Marah Juga Sulit Hilangnya Yang Paling Baik Adalah Orang Yang Nomor Empat Orang Yang Sulit Marah Giriran Ia Sudah Marah Cepat Memaafkan Inilah Yang Kita Harapkan Oleh Karenanya Sekali Lagi Jadi Hadis Yang Ke 16 Ini Mengajak Kita Menghimbau Kepada Kita Supaya Kita Menjadi Orang Yang Sabar Bukan Berarti Orang Yang Mengendalikan Emosi Orang Yang Kalah Justru Orang Yang Mengalah Orang Yang Merasa Pintar Biasanya Akan Menghasilkan Orang Itu Menjadi Orang Yang Sombong Tapi Kalau Kita Dibarengi Dengan Pintar Merasa Insyaallah Kita Akan Menjadi Orang Yang Pijak Nah Ini Hancuran Hadis Yang Ke 16 Bahwasanya Kita Dilarang Menjadi Orang Yang Gampang Memarah Langkah Baiknya Kita Menjadi Orang Yang Sabar Sehingga Ketika Kita Kita Marah Maka Kita Cepat Memaafkan Orang Orang Yang Kita Marahi Apalagi Kita Menyadari Kesalahan Kita Sendiri Dan Pada Kajian Yang Kedisi Yang 16 Ini Kita Sudah Terbapak Semuanya Sudah Sudah Jadi Bapak Jadi Para Para Yang Selalu Tuhan Yang Sampai 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 Terima kasih telah menonton!